Night Flower atau Night Blooming Flower merupakan drama komedi saegook Korea di tahun 2024 ini yang tayang sekitar lebih dari sebulan yang lalu ceritanya tentang Robin Hood, wanita ala Korea di jaman dulu tentu saja ini fiksi ya sinopsis singkatnya yaitu Joyohwa yang telah menjanda selama 15 tahun meskipun belum pernah merasakan atau mengalami menjadi istri seseorang karena sejak hari pertama pernikahannya suaminya dikatakan meninggal di hari yang sama singkatnya dia masih perawan dan belum pernah mengenal cinta mertuanya adalah keluarga bangsawan paling bergensi di wilayah tersebut karena mertua laki-lakinya adalah kepala menteri di kerajaan pada siang hari dia tinggal dengan tenang di rumah dan tidak pernah keluar rumah tapi di malam hari Joyohwa diam-diam menyalinap keluar dan melempati tembok sekitarnya untuk merawat orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti orang miskin yang tertindas dan kekurangan dia berkostum sebagai wanita ala-ala ninja gitu tapi ninjanya Korea dengan tutup di muka dan dalam prosesnya pada akhirnya dia terlibat dengan Park Soho Park Soho itu adalah perwira senior di kepolisian dan waktu itu sedikit banyak Joyohwa mulai bermimpi tentang masa depan tapi tanpa disangka sebenarnya dua-duanya itu memiliki masa lalu yang tragis akibat konspirasi terbesar terkait kematian mendiang raja ayah dari raja yang saat ini ini adalah dramanya Lee Honey setelah yang terakhir itu Wonder Woman saya menyukai drama-dramanya dia karena kecenderungannya lebih ke komedi dan dia tuh jago banget untuk membawakan karakternya cuma 12 episode dan menurut saya bagus tensinya naik sampai terakhir apalagi di episode terakhir dimana semuanya terungkap dan penyelesaian juga mungkin untuk romantisnya cuma tipis-tipis banget tidak ada sentuhan yang tidak diperlukan saking tipisnya tapi menghibur sangat-sangat menghibur untuk tontonan ya itu saja review dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati